Cara panen sawit di Malaysia sesat, awas jangan sampai ditiru di Indonesia, seperti itu kira-kira kata netizen. Namun di sini para pemanen sawit di Malaysia membuktikan bahwa cara ini tidak sesat ya. Jadi sahabatku semua jangan salah paham, seperti di video ini, emasnya yang sedang lagi memanen sawit di Malaysia, turun pelepah, turun buah, dan terbukti buahnya juga sangat besar-besar dan melimpah ruah. Bahkan emasnya ini sampai mengangkatnya hampir tidak kuat ya. Jadi bisa lihat sendiri ya, Masya Allah sawit di Malaysia begitu sangat besar-besar. Walaupun cara memanennya sering dibilang katanya sesat dan tidak bisa ditiru untuk di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat jiran sebelah kita sedang berjaya, maka kita harus ikut bahagia. Jangan sampai kita merasa iri dan dengki, apalagi benci. Nah, di video kali ini saya akan mereaksen salah satu pemanen sawit yang ada di Malaysia yang dianggap cara manen sawitnya salah. Bahkan ada yang berkomentar, cara manen sawit seperti itu berbar. Pohon sawit digunduli kayak gitu. Kalau kamu kerja di Indonesia, kamu sudah dibuang kerja dan sudah tidak diperlukan. Jadi buat sahabatku semuanya, jangan salah paham terhadap pemanen sawit yang ada di Malaysia. Memang itu cara yang dikhususkan untuk para pekerja sawit yang ada di Malaysia dan dibenarkan. Turun buah, turun pelepah. Dan hasil pohon atau hasil buah kelapa sawitnya juga tetap melimpah. Jadi alangkah baiknya, lebih baik kita belajar terlebih dahulu daripada kita suka mengecam. Dan kita tidak tahu kebenarannya. Jangan budayakan hal seperti itu ya. Jadi buat sahabatku, alangkah baiknya kalau kita melihat jiran sebelah kita sedang panen melimpah sawitnya. Atau jiran sebelah sedang panen sawitnya sangat begitu banyak dan berbuah luar biasa. Patutnya kita tidak usah gengsi untuk belajar. Dan kita simak videonya seperti apa cara manen sawit yang ada di Malaysia. Yang dianggap netizen katanya sesat dan jangan sampai diterapkan di Indonesia. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga video ini memberi informasi kepada sahabatku semua. Seperti inilah proses memanen sawit di Malaysia. Namun ada beberapa netizen yang salah paham. Dan berkomentar, wah cara manen sawitnya berbar. Malah merusak pohon kelapa sawitnya dibuat gunggul. Ini kalau di Indonesia kamu langsung dipecat dari perusahaan sawit tersebut. Lah, tapi ini kan abangnya di Malaysia. Jadi bukan abangnya memakai cara salah. Bukan. Karena cara di Malaysia seperti ini. Turun pelepah, turun buah. Walaupun menue pro kontra dari netizen Indonesia. Tapi fakta dan nyatanya sawit di Malaysia. Walaupun pelepahnya diturunkan. Kalian bisa lihat sendiri. Buahnya begitu sangat melimpah. Dan juga ada lagi komentar netizen yang mengatakan. Wah, cara seperti itu sangat menyesatkan petani yang ada di Indonesia. Jangan sampai cara dari Malaysia dipakai ke Indonesia. Karena cara itu salah. Tidak bisa diterapkan di Indonesia. Ya memang, kalau cara memanen sawit di Malaysia. Kalau diterapkan di Indonesia memang salah. Tapi, setidaknya kita harus juga belajar terhadap negara tetangga. Ya kan? Kok bisa ya? Pelepahnya diturunkan semua. Namun, buahnya sangat melimpah. Jadi, tidak usah gengsi. Ya kan? Kalau ada jiran sebelah, mungkin sawitnya melimpah dan berjaya. Baiknya, kita juga harus belajar. Bertanya, kok bisa sih turun pelepah tapi buahnya melimpah. Nah, ini perlu belajar. Perlu dicontoh. Ya kan? Seperti inilah cara memanen sawit yang ada di Malaysia. Masya Allah. Buahnya begitu sangat banyak ya. Dan netizen, jangan salah paham. Ini di Malaysia. Bukan di Indonesia. Memang, cara di Malaysia lebih mudah, lebih cepat untuk memanen sawitnya ya. Karena, turun pelepah, turun buah. Dan tentunya, para pemanen juga tidak dibuat kesulitan untuk mengambil buahnya. Namun, kalau di Indonesia, cara seperti ini memang salah. Kasanya barbar. Merusak pohon kelapa sawit. Pohon kelapa sawit kok digunduli. Jadi, sahabatku semua, ini di Malaysia. Sekali lagi ya. Masya Allah. Buahnya, satu pokok saja sangat melimpah ya. Padahal, baru pokoknya pendek, tidak tinggi. Jadi, abang ini. Jadi, abang ini membuat judul salahnya di mana. Ini di Malaysia. Cara manen sawitnya juga seperti ini. Jadi, harap-harap sahabatku semua, jangan langsung terus mengecam. Atau bagaimana terus merasa pintar, merasa pandai. Jangan. Tapi, jadilah orang yang bijak. Selalu merasa kekurangan ilmu. Agar kita juga bisa belajar terhadap orang lain yang sukses. Ya kan? Kalau di Malaysia ini seperti ini loh. Jadi, jangan salah paham. Tapi, sawitnya melimpah ruah. Lihat, abangnya saja. Panen satu pohon atau satu pokok saja tidak habis-habis. Dan ini membuktikan ya. Cara di Malaysia lebih efektif. Dan wajib dicontoh. Tidak perlu gengsi. Kalau jiran sebelah berjaya, tentunya kita juga bahagia. Karena apa? Jiran ini adalah saudara dekat loh. Kalau ada apa-apa, mungkin kita kena musibah. Pasti jiran terdekatlah yang akan menjenguk kita. Atau akan menghampiri kita. Orang pertama yang akan menolong kita ketika kita susah. Pastinya jiran. Dan sedangkan Indonesia dan Malaysia ini adalah negara yang berjiran sangat dekat. Tentunya kalau Indonesia ada apa-apa, ya pastinya juga Malaysia akan terlebih menolong dulu. Dan juga sebaliknya, kalau Malaysia ada apa-apa, pastinya Indonesia juga akan menolong terlebih dahulu. Jadi, alangkah baiknya kalau kita mempererat tali persaudaraan. Betul atau tidak? Yang betul, silahkan tulis di kolom komentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panen lagi ya, Pak. Mantap. Nggak usah tunggu lama-lama, Pak. Langsung saja hajar. Wah, Masya Allah. Senangat betul. Luar biasa, ya. Wow. Dan di video ini, bapaknya juga menulis judul mudah untuk para pemanin sawit di Malaysia. Tidak dipersulit. Tidak perlu curi-curi buah. Jadi, kalau di Indonesia kan harus curi-curi buah. Bang, curi-curi buah itu maksudnya apa sih? Buahnya saja yang diambil. Tapi pelepahnya tidak boleh diambil. Kira-kira seperti itu ya. Masya Allah. Terbukti kan, sawitnya juga besar-besar. Melimpah ruah. Apa yang terjadi, Pak E? Saya lebih salut bapaknya ini ya. Bekerja dengan penuh semangat, penuh keikhlasan ya. Luar biasa. Masya Allah. Nah, lihat teman-teman. Ini cara di Malaysia. Jangan ditiru. Nanti kalau ditiru di Indonesia, sahabatku semua malah bisa dipecat ya. Atau dikeluarkan dari perusahaan kebun sawit yang ada di Indonesia. Karena cara ini kalau diterapkan di Indonesia salah. Namun kalau di Malaysia, dibenarkan. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, lebih baik saya belajar terhadap ini ya. Pertanian yang ada di Malaysia, perkebunan sawitnya. Karena apa? Pelepahnya diturunkan, tapi buahnya bisa melimpah ruah. Dan ini pasti ada kunci rahasianya. Luar biasa. Masya Allah. Buahnya kan melimpah ruah. Besar-besar. Gede banget. Kalau jadi seperti ini, pastinya pemanin sawit juga penuh semangat ya. Besar banget loh buahnya loh. Tapi, netizen selalu sering salah paham. Kalau masak jadi apa mas? Hajar terus pak eh. Semangatnya luar biasa. Seperti inilah pekerja sawit yang ada di Malaysia. bekerja dengan penuh keikhlasan. Penuh dengan semangat. Sehingga hasilnya juga luar biasa. Sawitnya juga melimpah ruah. Buahnya juga besar-besar. Turun pelepah, turun sawit. Jadi, tidak ada masalah. Kita itu kalau jadi netizen. Kalau jadi penonton. Tidaklah jadi penonton yang selalu ingin belajar. Jadi, jangan tebarkan benih negatif ya. Bang, tebarkan benih negatif itu apa? Ya, salah satunya. Suka mengecam. Tapi, tidak mau dicari kebenarnya. Tidak mau dicari kebenarannya terlebih dahulu. Sampai terblit-blit lidah saya ya. Fuh, luar biasa pak eh. Fuh. Masya Allah. Mantap banget kan. Jadi, mempermudah pekerja. Ya, paling setidaknya sawit yang ada di Malaysia ini lebih melimpah ruah ya. Dan terus, cara pengelolaannya juga membuat senang para pekerja. Turun pelepah, turun buah. Namun, hasilnya melimpah ruah. Wow. Ini wajib dicontoh ya. Harusnya sih, harusnya dicontoh. Tidak perlu gengsi. Tapi, mungkin setiap negara punya cara berbeda-beda dan punya cara strategi yang masing-masing ya. Tapi, kalau di Malaysia ini lebih mempermudah pekerjanya. Jadi, pekerja juga merasa senang, tidak merasa sulit. Dan tentunya, kalau pemanen mendapatkan buah yang hasil banyak, gajinya juga lumayan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi, luar biasa programnya ya kan. Jadi, memikirkan pekerjanya juga tidak mau untung sendiri. Bagaimana pekerjanya bisa mendapat gaji banyak? Ya, salah satunya dengan memikirkan solusi cara manen yang mudah. Kalau curi-curi buah atau hanya buahnya saja yang diambil, tentunya para pemanen juga agak sedikit kesulitan. Nah, kalau cara seperti ini kan lebih cepat dan lebih ringkas. Dan hasilnya buahnya juga luar biasa. Luar biasa bapaknya. Semangatnya pak. Ayo pak, gaspol pak. Dipanen pak sawitnya. Sereng. Wih. Luar biasa. Wuh. Buat yang muda-muda, yang masih malas bekerja, lihat bapaknya penuh dengan semangat memanen sawit. Wuh. Nah, pelepahnya diturunkan terlebih dahulu. Wow. Oke, sahabatku semua cukup sampai di sini videonya ya. Dan di akhir video ini juga ada pembahasan yang sangat menarik. Sawit di Indonesia kalau menjelang lebaran turun harga. Namun kalau di Malaysia, sawitnya tetap harga sete ya. Jadi tidak ada harga turun yang mendadak. Dan tentunya ini sangat merugikan petani sawit yang ada di Indonesia. Ya, patut saja kemarin petani sawit Indonesia rame-rame sawitnya dijual di Malaysia. Ya, karena apa? Harga di Malaysia lebih terkontrol dibanding di Indonesia. Sekarang saat ini harga sawit yang ada di Indonesia menjelang lebaran malah turun harga. Seperti apa videonya? Mari kita simak. Kita dengarkan daripada channel Raja Rawaw. Beliau ini juga seorang pekerja sawit atau seorang pekebun sawit juga yang ada di Indonesia. Dan mengungkapkan keluh kesahnya terhadap harga sawit turun saat menjelang lebaran. Dan ini sangat aneh ya. Sedangkan di Malaysia jarang sekali harga turun mendadak ya. Dan ini perlu dipertanyakan dan harap-harap perlu juga belajar daripada Malaysia. Yang setuju silahkan tulis di kolom komentar. Pastinya nanti juga ada yang tidak setuju. Pastinya nanti juga ada yang bilang, jangan dibanding-bandingkan. Kalau dibanding-bandingkan hal yang baik tidak usah malu ya kan. Kecuali kalau membandingkan hal yang buruk pastinya harus malu. Membandingkan hal yang baik kita harus wajib belajar juga ya kan. Supaya juga kita ikut maju juga. Kira-kira seperti itu ya. Bang, mana sih harga sawitnya katanya turun? Jom kita reaksen daripada channel Raja Rawo Bismillahirrohmanirrohim. Semoga tidak ada yang mengecam saya ya. Biasanya tuh rame yang mengecam kan. Saya paling sedih ketika dibilang, wah penjilat-penjilat. Apanya ya penjilat? Memang es krim dijilat-jilat. Masya Allah sungguh sangat luar biasa hasilnya. Cara memanen sawit yang sering dibilang sesat. Tapi pada faktanya di Malaysia, cara seperti inilah cara yang cocok untuk di Malaysia. Dan kalian juga bisa lihat sendiri, buahnya melimpah ruah. Sampai-sampai Pak D-nya kepenatan. Karena memanen buah sawit yang sangat begitu buahnya luar biasa. Semoga Pak D memanen sawit dengan keadaan sehat walafiat dan dilancarkan resepinya. Amin ya robbal alamin. Semangat buat Pak D yang begitu sangat luar biasa dalam bekerja. Dengan penuh keikhlasan dan kejujuan. Sehingga menghasilkan buah kelapa sawit yang begitu sangat banyak dan berkah barokawo. Jadi buat sahabatku semua jangan salah paham. Cara memanen sawit yang ada di Malaysia tidak sesat. Yang sesat mungkin kalian ya karena tidak mau belajar. Dan yang sukanya hanya berkomentar saja. Halo Bosko, selamat pagi. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Salam Tandan Berduri. Masih diseputar tentang harga tahanan segar buah kelapa sawit. Harapan kita para petani semoga harga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Biar bisa sebanding dengan melambung tingginya harga pupuk dan ubat-ubatan di lapangan. Yang rata-rata semakin sulit untuk kita jangkau petani kelas menengah dan ke bawah. Baiklah untuk info harga hari ini. Provinsi Jambi, Kabupaten, Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Batang Asam. Harga kembali hancur, Bosko. Nasib kita para petani semakin suram. Bagaimana tidak? Di hari mendekati lebaran harga terbilang turun drastis. Cukup. Harganya hancur, bro. Harga sudah turun 500 rupiah per kilogramnya. Untuk harga pabrik yang semula sudah 2.500 lebih. Sekarang tinggal 2.200 Bosko. Untuk harga di tingkat petani yang semakin ambles, semakin parah. Kemarin sudah 2.050. Sekarang tinggal 1.550 sampai 1.600. Harga tertinggi di Tengkulak. Ini yang membuat kita para petani semakin sakit dan pahit. Untuk Bapak Menteri, Bapak Jokowi. Tolong Pak diupayakan kenapa setiap menjelang lebaran harga TPS Kelapa Sawit milik petani swadaya maupun mandiri mengalami penurunan yang sangat drastis. Tolong didengarkan. Pada saat itu petani membutuhkan uang banyak untuk biaya lebaran, biaya beli baju anak, belum lagi untuk biaya THR karyawan, pemanen. Bukan cuma PT Pak yang mengeluarkan THR, tapi kami petani juga mengeluarkan THR untuk karyawan kita, para pemanen. Tolong Pak diupayakan, belum lagi semakin langkanya pupuk berlabel subsidi pemerintah yang sudah tidak ada lagi di pasaran. Sudah terbilang punah Pak, kami sulit menjangkaunya. Mungkin cukup sekian harapan kita para petani, semoga harga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Iya, Rupak. Amin. Nah, baru saja kita melihat cara pemanen sawit yang ada di Malaysia yang sering dianggap oleh netizen Indonesia katanya caranya sesat dan kalau di Indonesia bisa-bisa pemanen sawit seperti itu langsung dipecat dan dibuang kerja. Jadi buat sahabatku semua, hendaklah jangan selalu mengecam atau memberikan komentar seolah-olah sahabatku itu merasa benar dan merasa pintar. Jadi lebih baik hendaklah kita selalu merasa kekurangan ilmu dan selalu belajar pada orang yang lebih sukses. Contohnya, sawit di Malaysia walaupun turun pelepah, turun buah, namun hasil buah pohon kelapa sawitnya tetap melimpah ruah. Jadi jangan gengsi kalau untuk belajar hal yang baik. Dan harapan saya, sahabatku semua, jangan ada yang berkomentar, wah channel ini videonya membandingkan. Kalau membandingkan hal yang baik, apa salahnya? Jadi lebih baik membandingkan hal baik daripada membandingkan hal yang buruk. Dan untuk sampai saat ini, sawit yang ada di Indonesia masih mengalami problem yang sangat luar biasa. Contohnya, kalau saat menjelang hari lebaran, para petani sawit yang ada di Indonesia menjerit. Karena apa? Harga langsung turun drastis. Dan tentunya ini menjadi problem pemerintah untuk menyelesaikan, menuntaskan masalah tersebut ya. Supaya harga sawit tetap setai, dan jangan tiba-tiba langsung harga sawit turun mendadak saat menjelang lebaran. Kalau di Malaysia, harga sawit tidak ada ya, tiba-tiba turun mendadak, terus jadi murah itu nggak ada. Kalau di Indonesia itu sudah menjadi hal yang biasa. Saya pun juga tidak tahu ya problemnya itu di mana. Harusnya pemerintah juga bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Dan harap-harap petani sawit yang ada di Indonesia juga bisa menyuarakan lewat media sosial. Kelangkaan pupuk juga termasuk problem yang utama ya. Jadi para petani sawit yang ada di Indonesia juga menguluhkan langkahnya pupuk subsidi. Sampai saat ini belum teratasi. Semoga video ini memberi informasi kepada sahabatku semua. Dan jangan lupa, yang suka dengan video ini, silakan subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman Anda. Untuk video originalnya ada di link deskripsi. Jangan lupa subscribe pemilik channel juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.